hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya adminnya HSS team ya temen-temen Oke di pada video kali ini saya mau share kodename ACC lagi ya ini untuk bus shdjp2 ya hai oke yang belum subscribe kalian silahkan di subscribe dulu ya temen-temen biar saya tambah semangat untuk buat kodename selanjutnya Oke langsung saja untuk kodename nya kita review aja ya temen-temen disini untuk kodename nya ini temanya apa ini ya tema racing ya temen-temen pokoknya menyesuaikan sama library Oke langsung saja untuk untuk penampakan depan disini untuk lampunya udah setopo warna merah dan dipadukan dengan lis berwarna putih ya temen-temen dan disini ada towing strap kemudian winglet nya sudah full ya kemudian ada gantungan di samping kiri yang berwarna kuning dan untuk sen nya juga ini bisa ngelir ya temen-temen bisa ngelir kemudian untuk strobo ini ada berapa ini ya ada 8 ya temen-temen untuk strobonya seperti ini ini sudah modul juga ya untuk strobo depannya keren pokoknya temen-temen oke kemudian kita cek untuk sampingnya untuk di samping disini di pintunya udah ada telang air kemudian untuk pipanya dari depan sampai belakang ya sudah full dan untuk bagian pelak disini warna hitam kemudian ringnya merah ya dan bautnya warna putih berpaduan hitam merah dan putih dan untuk kepet udah depan belakang ya temen-temen udah depan belakang mantap sekali pokoknya kemudian untuk bagian belakang disini sudah ada tulisannya diputro dan untuk strobonya disini juga sudah modul ya untuk strobo belakang ini kalau siang kurang kelihatan ya temen-temen ini untuk lampu blitznya juga sudah ada cuman ini siang ya jadi nggak kelihatan untuk lampu blitznya kalian bisa cek saja nanti di malam hari ya untuk winglet belakang sudah ada ya temen-temen kemudian ada gantungan untuk scotletnya sedikit agak gelap ya untuk yang belakang dan untuk varian kepet disini ada anti-pray hashtag kajung jeruk dan lain-lain ya kalian bisa cek saja nanti di garasi Oke mungkin untuk eksterior cukup segitu aja ya kita lanjut untuk cek bagian interior bagian dalam disini untuk bagian dalam yaitu ada sekatnya sebentar temen-temen biar kelihatan disini untuk bagian dalamnya ini ada sekat ya kurang kelihatan ternyata supir saya turun dulu aja oke untuk bagian dalam disini sudah ada sekatnya antara penumpang dan kabin depannya kemudian ada kotak P3K dan Wi-Fi dan untuk dashboardnya sendiri disini masih menggunakan ori ya dari maleo kemudian ada tipik juga kemudian untuk sheetnya sheet penumpangnya disini dua-dua ya konfigurasinya dua-dua berbalut hitam warna hitam kemudian ada lower AC disini lower AC kemudian ada sound juga ya oke mungkin cukup sekian saja temen-temen untuk lebih jelasnya kalian bisa download saja dan kalian cek sendiri saja nanti di garasi ya atau di gameplay ya untuk yang mau download kalian silahkan cek linknya saja di deskripsi kalian tinggal download saja dan untuk lip printnya nanti saya cantumkan juga ya di deskripsi temen-temen oke mungkin videonya cukup sampai disini saja temen-temen semoga kalian suka dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati